Kembali lagi di Bulutinan News Malam, pemirsa di tahun 2020 MNC Asset Management akan fokus kepada penambahan customer base melalui aplikasi MNC Duit versi 2.0 serta peningkatan revenue melalui nasabah institusi. Hal ini menjadi pembahasan penting pada rapat koordinasi nasional MNC Asset Management tahun 2020 yang dihadiri eksekutif chairman MNC Group, Haritan Usudupio. MNC Asset Management sebagai perusahaan manajer investasi di bawah naungan MNC Group terus berupaya meningkatkan layanan guna memberikan yang terbaik kepada nasabah maupun masyarakat luas. Sejumlah program akan direalisasikan di tahun 2020 ini untuk meningkatkan dana kelolaan dan revenue melalui strategi bisnis yaitu penambahan customer base melalui aplikasi MNC Duit versi 2.0 dan peningkatan revenue melalui nasabah institusi. Untuk merealisasikan hal ini, MNC Asset Management menggelar rapat koordinasi nasional tahun 2020 bertema Dream Big, Work Hard, Make It Happen. Digelar di ruang investment lantai 13 gedung MNC Financial Service Kebun Sirih, Jakarta Pusat, Eksekutif chairman MNC Group, Haritan Usudupio, langsung memberikan arahan agar program kerja dapat berjalan maksimal. Memang kita ketahui bersama ya bahwa tahun ini very challenging ya bagi bisnis juga maupun Asset Management Industry. Nah kalau kita lihat memang indeks ya turun juga cukup dalam, tapi strategi kita pada saat ini memang kita mengharapkan nasabah itu lebih memahami dan bisa melihat bahwa penurunan ini tidak selamatnya ya tentunya ini adalah suatu opportunity sebenarnya. Kalau kita jeli melihat ya bahwa dengan deep discount yang ada saat ini di market, ini sebenarnya sangat baik, time to buy ya buat investor. Meski tahun ini diwarnai ketidakpastian global dan ancaman resesi, MNC Asset Management Optimist seluruh program yang dibahas dalam RAKORNAS ini dapat direalisasikan. RAKORNAS dijadwalkan berlangsung selama dua hari, di mana hari pertama untuk seluruh divisi dan departemen, sedangkan hari kedua fokus pada strategi pemasaran yang dikoordinasikan oleh seluruh tim sales dan marketing MNC Asset Management. Dari Jakarta, Tim Ainews melaporkan.